Ratusan imigran Rohingya yang menghuni kem penampungan Minaraya kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi, khawatir diusir paksa oleh warga. Padahal para pengungsi ini sudah nyaman berada di Indonesia, dibandingkan saat menghuni kem pengungsian di Bangladesh. Kasus penolakan warga terhadap etnis Rohingya di kota Sabang mengakibatkan para pelarian asal Myanmar ini gelisah. Mereka khawatir aksi serupa menjalar ke Kabupaten Pidi. Muhammad Hashim satu dari ratusan pengungsi Rohingya yang khawatir diusir. Jika benar-benar terjadi, maka para etnis minoritas Myanmar ini akan terancam mati kelaparan, lantaran tidak ada lagi pekerjaan dan tempat tinggal. Para pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di kem Minaraya Pidi, merupakan manusia perahu yang berlabuh pada tanggal 14 dan 15 November 2023 lalu. Jumlah mereka mencapai 342 orang, terdiri dari anak-anak, wanita, dan pria dewasa. Hingga saat ini ribuan etnis Rohingya masih menempati sejumlah tempat penampungan sementara di Kabupaten Pidi dan kota Loksemawe serta kota Sabang. Mereka ditampung sembari menunggu keputusan penanganan dari pihak berwenang. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi